Intro Sementara itu banyak dermawan yang menyalurkan bantuannya kepada lazismu kota Banjermasin diantaranya adalah dari Angkatan Muda Masjid Atanwir yang digalang dari para jamaah Angkatan Muda Masjid Atanwir dari kawasan Sultan Adam turut menyalurkan bantuan jamaah masjid lewat Lembaga Milzakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah, Lazismu kota Banjermasin, Jumat 13 Desember kemarin Total ada sekitar 10 karung pakaian layak pakai dan 6 dusmi instan yang akan diberikan kepada para korban kebakaran di Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru Setidaknya aksi sosial ini telah rutin digalang Angkatan Muda di setiap musibah yang terjadi untuk membantu sesama Penasehat Angkatan Muda Masjid Atanwir, Gusti Yuda juga menyerahkan bantuan berupa uang tunai Agar bisa disalurkan manajemen Lazismu kota Banjermasin ke desa Sungai Bali yang harus ditempuh lewat jalur air dari Pulau Laut Pusat Kota Baru Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Lazismu kota Banjermasin telah merencana dan akan berangkat ke Semukuk dalam hal ini donasi yang terkumpul akan kita serahkan ke masyarakat yang membutuhkan disana, jadi dana itu nanti akan kita serahkan langsung per kepala keluarga langsung di tempat, jadi kita gak akan ada menitip jadi kita langsung kepada yang tertimpa langsung disana Korban kebakaran di Pulau Sebuku menghanguskan sekitar 200 rumah warga yang tentunya sangat memerlukan bantuan masyarakat agar bisa memulihkan keadaan seperti sedia kala Ahmad Makfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share Terima kasih Terima kasih